Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia memberikan rekomendasi kepada pemerintah salah satunya untuk kembali memperlakukan kewajiban menggunakan masker bagi warga saat berada di luar ruangan atau area terbuka. Hal tersebut seperti diungkapkan Satgas Waspada dan Siaga COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Erlina Burhan, dalam konferensi pers selasa 21 Juni. Mengingat dalam sepekan terakhir, kasus COVID-19 mengalami kenaikan. Di samping itu, kasus COVID-19 dinilai sangat dinamis, sehingga pemerintah harus tetap siaga serta memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam hal pencegahan lonjakan kasus. Kembali diajak masyarakat pakai masker, kenapa? Karena kasusnya naik, kan? Tadi dia kan grafiknya awal-awal April itu masih 200-an kita, 300 sekarang bulan Juni bahkan sudah di atas angka seribu, kan? Nah inilah yang membuat kami dari IDI minta aturan pakai masker di ruang terbuka. Itu dilaksanakan kembali. Selain rekomendasi wajib menggunakan masker, PB IDI juga meminta agar pemerintah kembali memperlakukan syarat tes usap COVID-19 PCR bagi pelaku perjalanan dalam negeri, melihat harga tarif tes COVID-19 yang sudah semakin murah, dan dapat membantu melakukan penelusurat terhadap penularan COVID-19. Di samping itu, IDI juga mendorong pemangku kebijakan dan kepala daerah untuk melakukan upaya peningkatan capaian vaksinasi, terutama vaksin booster. Dari Jakarta, Erlangga Bregas, Prakoso, Kantor Berita Antara, Muwartaka. Terima kasih telah menonton!